Benarkah di setiap ayat Al-Quran ada hodamnya atau jinnya? Pertanyaan ini terlontar dalam diskusi tanya-jawab sebagaimana dikutip dari laman Rumah Fikih. Pengasuh Rumah Fikih, Ustaz Ahmad Sarwat, penerangkan sebagian orang jahil dan sesat mengatakan bahwa setiap ayat bahkan tiap huruf dalam Al-Quran ada hodamnya. Dengan batil mereka mengutip ayat Al-Quran yang tidak ada kaitannya. Dan, ingatlah kisah, Zakaria, tak kala ia menyeru Tuhannya. Ya Tuhanku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah waris yang paling baik. Quran Surat Al-Andiyah Ayat 89 Oleh para jin dan penipu, ayat ini dipelintir sedemikian rupa seolah-olah menjadi dalil dari adanya hodam dalam setiap ayat atau huruf Al-Quran. Sungguh sebuah pemahaman keliru dan batil, sayangnya umat Islam memang terlala lugu dan awam. Sehingga mudah saja dikibuli mentah-mentah oleh rombongan penyihir yang berpakaian ala ustaz. Kata ustaz Ahmad Sarwatelsi, dilansir dari laman rumah fikih. Dia menjelaskan, tentu saja tidak benar bahwa setiap ayat punya kodam atau jin. Hal ini karena ayat Al-Quran itu adalah firman Allah SWT kepada manusia. Bagaimana mungkin firman perkataan Allah SWT mengandung jin? Padahal justru Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan, jin dan sejenisnya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca surat Al-Baqarah, al-jin, al-iflas, al-falah, an-naas dan ayat-ayat lainnya untuk mengusir jin. Kemungkinan yang sesungguhnya terjadi bukanlah setiap ayat ada kodamnya. Tetapi jin-jin itu menipu manusia dengan mengaku-ngaku sebagai kodam dari suatu ayat Al-Quran. Padahal tidak ada kaitannya antara suatu ayat dengan jin tertentu. Sebaliknya, jin itulah yang menipu manusia dibalik bacaan suatu ayat. Misalnya, untuk memanggil atau mengaktifkan jin tertentu, korban diminta untuk membaca suatu ayat dalam Al-Quran. Dibuat kesan seolah-olah ayat itu punya hubungan dengan jin tersebut. Padahal tidak ada sama sekali. Pipuan sesat semacam ini bisa dengan mudah menelan korban, yaitu umat Islam yang jauh dari pengajaran agama, awam dengan syariah, kurang banyak wawasan akidah dan kurang bergaul dengan ulama. Mungkin akan ada yang bertanya, mengapa bisa suatu ayat dibaca, kemudian jin tertentu mau melakukan perintah. Sebenarnya trik-klicik itu sederhana saja. Sesungguhnya jin itu bisa saja dipanggil tanpa harus membacakan suatu ayat. Karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara jin dan rukun yang menjadi agen jin kepada manusia untuk melakukan sesuatu dengan bayaran tertentu. Bayarannya adalah menemani jin itu masuk neraka. Caranya beragam, tapi intinya agar korban itu melakukan berbagai macam jenis dosa besar yang tidak terampuni. Misalnya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengingkari salah satu rukun Islam, atau menghina dan menginjak-injak Al-Quran. Pendeknya, apapun jenis dosa yang sekiranya bisa menjebloskan yang bersangkutan ke dalam neraka Jahannam. Naudzubillahiminbzali Salah satunya adalah mengubah cara pandang tentang Al-Quran. Sengaja jin berpura-pura menjadi hodam satu ayat tertentu, agar korban punya pandangan yang salah tentang Al-Quran. Itu sudah termasuk bagian dari ingkar kepada Al-Quran. Padahal ingkar kepada Al-Quran dengan cara salah persepsi memang salah satu cara untuk masuk neraka. Sangat boleh jadi ketika seseorang memanggil jin dengan membaca ayat tertentu, dia diminta untuk membaca ayat itu dengan cara yang salah. Entah ditambah suatu huruf, kata, kalimat, atau malah terbolak-balik. Buat orang awam, mungkin kesalahan itu biasa. Tapi bagi jin, semua itu jerat dan jebakan. Di sini, jin telah berhasil memasang jerat untuk para calon korbannya. Jerat itu sedemikian halus, lebih tipis dari benang jaring laba-laba. Tapi sekali terjerat, korban tidak bisa terlepas lagi, hanya bisa meronta tanpa daya. Lalu akidahnya berguguran rontok oleh dosa syirik, sihir, tamimah, tathayur, dan lainnya. Bagi kita, tidak ada istilah hodam-hodaman bagi ayat Al-Quran Al-Karim. Semua ayat itu suci dan merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, jelas Ustaz Ahmad Sarwat L.C. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.